Well hola people, konnichiwa Kembali bersama Selvian di channelnya Kudetek Gak berasa bre, umurku udah seperempat abad Dan mungkin udah ada ratusan PC yang kita rakit gitu loh Tentu banyak suka dukanya selama merakit PC pasti ya kan Cerita sukanya dulu nih, tentu berkat rakit PC Channel Kudetek bisa kayak sekarang gitu ya kan Tapi tetep, andil terbesar ya kalian-kalian ini subscriber setianya Kudetek gitu loh Makasih banget ya kan udah nemenin kita hampir titik ini bre Nah, kalo ngomongin dukanya ngerakit PC Ya gak bakal jauh dari yang namanya gagal nampil gitu loh Apalagi pas di awal-awal ngerintis channel ini bre Yang namanya trial and error itu udah jadi nasi alias makanan sehari-hari gitu kan Makanya dulu tuh kalo mau bikin konten merakit PC Bisa makan waktu hampir semingguan bahkan lebih bre Kalo di masa sekarang, cerita duka ngerakit PC tentu soal kabel manajemen Yang kuanggap sebagai aib saking cupunya skill ku buat ngerapin perkabelan duniawi gitu ya kan Untungnya bre, aku masih hidup di masa kabel komponen bisa lebih clean kayak gini nih ya kan Berkat kehadiran back connect teknologi Hidupin dulu dah Yang mana nih? Nah Di depan soalnya atau boleh Nah, kalo di Asus tuh disebutnya BTF bre Alias back to feature gitu ya kan Pasti kalian gak asing sama namanya Karena memang terinspirasi dari film trilogi back to feature Yang ceritanya soal time travel gitu lah ya bre Oke, sekarang kita lanjut ngomongin BTF-nya Asus ini ya Ini bisa jadi opsi kalian terutama para kaum OCD yang serba perfeksionis Karena memang di BTF ekosistem ini gak cuma menghilangkan kabel dari area motherboard Tapi juga menghilangkan kabel di area GPU Kalian bisa liat nih, kagak ada kabel menjuntai gitu ya kan Gokil sih, ini clean hampir perfect bre Gak kayak brand sebelah yang cuma fokus ke motherboardnya doang Yang mana tuh bang? BTW, Asus nge-build BTF ekosistem ada dua segmen ya bre Ada yang ROG series, yang serba hitam Dan ada yang TUF Gaming, yang serba putih ini Iya kan? Pertama tentu kita bahas dulu unit VGA-nya Yaitu Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super BTF White Edition Jujur ya, soal tampilan aku pribadi lebih demen desainnya TUF Gaming Gak terlalu show off kayak seri ROG mereka Tapi tetap punya kesan gahar Emang gak ada duitnya aja sih Soal build quality produknya TUF Gaming Mah gak perlu diraguin lagi bre Sasisnya pake metal exoskeleton berventilasi Biar strukturnya lebih rigid bre Terus bearing di ketiga kipasnya juga udah pake dual ball bearing Yang diklaim punya durabilitas 2x lebih kuat ketimbang bearing konvensional Terus dengan aksial tech fan yang bilah kipasnya lebih besar Diklaim bisa ngasilin airflow yang lebih optimal Oh iya, karena di unit ini udah pake slot khusus Maka konektor 12 VAPWR nya udah gak ada lagi Gimana menurut kalian nih? Kalo menurutku pribadi sih Mendingan tetap dikasih konektor 12 VAPWR ya Biar lebih fleksibel aja Jadi gak harus pake MOBO BTF nya Asus gitu loh Iya gak sih? Tapi kalo emang Asus maunya produk BTF mereka eksklusif gitu ya Berarti para user kalo mau ngejual VGA Harus bundling sama motherboardnya juga Mungkin agak repot sih ya Nah soal spesifikasinya VGA ini punya QDACOR sebanyak 8.448 unit 10% lebih sedikit ketimbang RTX 4080 Tapi 15% lebih banyak ketimbang RTX 4070 Ti Terus buzz width nya ini sama aja kayak unit RTX 4080 di 256 bit bre Kapasitas VRAM nya juga sama ya bre Di 16GB Sedangkan unit RTX 4070 Ti dan RTX 4070 Super VRAM nya cuma 12GB aja Dari 3 VGA pembanding tadi VGA ini punya boost clock yang paling kenceng Tapi yang lebih menarik adalah soal bandwidthnya Yang 33% lebih besar Ketimbang RTX 4070 Ti Dan cuma tertinggal 6% aja Dibandingkan sama RTX 4080 Padahal dari segi power TDP nya si RTX 4070 Ti Super ini Sama aja bre Sama TDP nya RTX 4070 Ti di 285 Watt Dan kalo ngomongin soal fitur Atau aplikasi dari VGA-VGA nya NVIDIA Kagak bakal cukup dibahas sama satu video doang Gitu ya kan Kita ringkas aja bre Mulai dari aplikasi yang berkaitan sama produktivitas Ada NVIDIA Broadcast Fitur ini bakal kepake banget sama streamer Tiap minggunya juga aku pake Buat live streaming tuh Di Kudetalk Live ya kan Jadi bre aplikasi NVIDIA Broadcast itu Sangatlah membantu buat para kreator Karena memang aku pribadi kan Tiap minggunya live streaming Nah aplikasi NVIDIA Broadcast ini membantu banget Kalian bisa liat ya kan Background saya sangat berantakan sekali Carang rapinya kalian bisa pilih aja nih Efek-efek yang ada nih Misalkan background blur Tuh jadi ngeblur belakangnya gitu Tuh misalkan Ganti aja backgroundnya Tuh misalkan backgroundnya jadi hilang gitu kan Atau bang bisa gak sih pake video backgroundnya Bisa Nih kita ganti video nih ya Tuh nanti jadi video backgroundnya Gokil juga ya kan Atau kalian mungkin mau ganti background removal Jadi belakangnya tuh hilang Jadi kayak efek green screen gitu loh ya kan Terus mungkin kalian mau autoframe Misalkan kalian kesana kemari gitu kan Kalian bisa tambahin aja efeknya disini Add effect Terus pilih autoframe Terus kalian aktifin Misalkan disini background removal dah Atau background blur dah Nah nanti efeknya kok ngikutin bro Tuh jadi gak perlu beli webcam mahal gitu ya kan Terus disini ada background lain juga Kayak video noise Ini masih beta sih ya Jadi biar background kalian tuh gak terlalu burik lah gitu ya kan Gokil Atau mungkin Bang mikrofonku jelek bang Misalkan nih Ini kita playkan back sound di sekolahan nih ya kan Tuh berisik banget kan Kita ke bagian mikrofon Sangat berisik sekali noise nya Mengganggu Kalian tinggal aktifin aja nih Efek noise removal di Nvidia Broadcast Cus Langsung senyap bro Langsung senyap Gak ada suara sam sekali Jadi noise nya bener-bener berfungsi banget di Nvidia Broadcast Gokil banget Ini lagi ngeplay nih bro Gokil Gokil Nvidia Broadcast ini mau bantu sekali Terus buat urusan gambar-gambar Ada Nvidia Canvas yang kemampuan AI nya Bakal ngebantu banget Kang gambar ataupun designer Karena cara pake Nvidia Canvas tuh mudah sekali temen-temen ya kan Kalian tinggal buka aplikasi Nvidia Canvas Terus disini gedein aja langsung burst nya Terus kita coba bikin gunung Udah kayak anak SD gitu kan Buat awal inspirasi aja bro Nih Ya kan Coret-coret jadi tuh Di samping kanan Instant lagi gitu Kagak perlu nunggu Tuh jadi gunung Misalkan kita pilih variasinya Mau yang mana itu Ya kan Tuh sampe ada auroranya Nih kita yang musim semi aja Terus disini kita kasih air dah Set Jadi air gitu ya kan Kita kasih awan Biar gak apa-apa banget gitu Nah Jadilah sebuah pegunungan bro Sangat easy gitu Kita kasih rumput dah nih atasnya Kegedean-kegedean Burstnya kita kecilin Buat rumput Set Tuh Jadi bro emang Sangat easy lah Ini untuk awal inspirasi aja Kalian Ya ini aja apa Kreasiin ide kalian disini Coret-coret aja Siapa tau nanti Dapet inspirasi gitu ya kan Tapi kalo ide lagi buntu Cobain dah Generate text to image Pake stable diffusion Jadi kalian bisa kreasikan Apapun di stable diffusion ini Dan inget ya Ini tuh perlu GPU yang mumpuni Untuk menjalankan stable diffusion Tapi tenang aja GeForce Artic 4070 Ti Super Easy boss gitu kan Disini text to image Kalian ketika apa Nanti muncul apa Jadi kita ketik Cute waifu Wearing glasses Nah kalian klik generate Nanti muncul gambarnya Bro Tuh Cuma 2 detik ya kan Atau nanti bahkan Bisa lebih cepet lagi Tambahin lagi misalkan Holding a cap Gitu kan Klik generate lagi Ya kan Tuh 1,8 kan Bisa lebih cepet lagi bro Ini VGA gokil Emang Emang harus pake VGA yang gokil sih Dari Nvidia ya kan Tambahin lagi In Car Generate lagi Ya kan Tuh Terus mungkin kalian Mau lebih banyak fotonya nih Di Budsconnya Kalian bisa tambahin Jadi 6 misalkan kan Terus kalian klik generate Nanti bakal nge-generate 6 foto sekaligus Jadi 6 x 2 detik Harusnya 12 detik lah Total Yang di generate Menggunakan GeForce Artic 4070 Ti Super bro Gox Jadinya 11 detik 2 11,2 detik Kalian bisa pilih Foto-fotonya disini Yang mana yang menarik Nah ini hasilnya tergantung Dari model yang kalian pilih Sebenernya sih Modelnya itu kalian bisa download Ini model yang aku pake sih Yang biasa aja Mungkin kalian bisa naikin Untuk resolusinya Dari yang 5x12 x 5x12 Ke resolusi yang lebih tinggi lagi Pastinya butuh resource Yang lebih berat lagi Makanya butuh GPU yang mumpuni Pak Gitu Terus buat para creator 3D Yang biasa pake aplikasi blender Sekarang di RTX series Udah ada opsi Optic render Yang bisa ngerender 2 kali lebih cepet Ketimbang Kyudarender bre Dan gak ketinggalan Ada aplikasi ChatRTX Yang mirip kayak ChatGPT gitu ya kan Tapi resource-nya Atau database-nya Itu dari lokal Dan bisa jalan tanpa internet Jadi ya di PCmu gitu loh ya kan Dan karena ini lokal Jadi prosesnya lebih cepet Dan fitur ChatRTX ini Masih demo bre Fitur ini bisa kalian pake di Artek 30 series Ataupun Artek 40 series Gokil Contoh cara kerjanya Kayak gini nih Misalkan kalian mau cari foto Yang kalian sendiri gak inget Atau males Ngescroll gitu loh Atau cari satu persatu Tinggal ketik aja keywordnya Contohnya disini kita mau cari foto Yang lagi naik gunung ya kan Nanti bakal dicariin tuh Amang ChatRTX Tinggal kita pilih deh ya kan Ya simpelnya sih gitu ya Dari fiturnya ChatRTX tadi Tadi tuh aplikasi atau fitur Soal produktivitas Nah kalo buat gaming gimana nih Tentu fitur yang paling sering Aku pake ya jelas DLSS 3 Bahkan di Artek 40 series ini Udah DLSS 3.5 Nvidia sih nyebutnya Fitur Ray Reconstruction bre Intinya sih biar Kualitas grafis Gak ada downgrade Pas pake DLSS Dan Ray Tracing bareng Gitu ya kan Selain DLSS 3.5 tadi Teknologi Ray Tracingnya Juga udah makin canggih Di beberapa game sih Disebut Pair Tracing Jadi grafiknya tuh Yang tadinya udah realistis Berkat Ray Tracing Dibikin makin realistis lagi Di Path Tracing ini bre Kalian bisa liat sendiri Di scene berikut Refleksi cahaya di genangan air ini Tampak lebih detail Dan lebih realistis Kalo pake Path Tracing Sebelum lanjut bahas performanya Kita kasih tau dulu ya Spesifikasi yang kita gunakan Dibaringin sama RTX 4070 Ti Super Dari TUF Gaming BTF Wide Edition ini Motherworknya pake Asus TUF Gaming Z 790 BTF Wi-Fi Ini pake chipset flagship Dari Intel Yang cocok dibaringin Atau processor high end Macem Core i7 Ataupun Core i9 Generasi terbaru Karena memang motherboard ini Punya 16 plus 1 plus 1 power stage Yang bisa ngehandle arus Up to 60 ampere Sesuai namanya BTF Kalian gak bakal ngeliat Konektor Atau percolokan Di sisi depan motherboard ini Soalnya Udah dipindahin ke belakang semua BTW TUF Gaming juga punya motherboard BTF series Dengan chipset mid-range bre Tenang aja Yaitu TUF Gaming B760M BTF Wi-Fi Yang tersedia Dalam 2 varian Yaitu DDR4 Atau DDR5 Gokil Ya kan Mobotuff Gaming ini Tentu aja DIY friendly Alias ramah Bagi para pemula Gitu ya kan Berkat BTF teknologi Ngerakit bisa lebih cepet Karena perkabelan Udah di sisi belakang Semua Tampilan drone PC Juga makin cantik Karena memang udah Gak ada kabel Yang menjuntai Kesana kemari bre Terus bongkar Pasang SSD NVMe Juga lebih gampang Karena memang gak perlu Pake baut lagi kan Asus tuh nyebutnya M.2 Q-Lates Ngelepas VG Juga gak perlu effort lebih Berkat Q-Release Q-Release ini jadi penolong banget ya kan Terutama buat jari-jari kita Yang biasanya kegores Kalo lagi cabut VG Di mobolain Oh iya bre Di produk motherboard BTF-nya ROG dan TUF Gaming Ada slot tambahan khusus Yang namanya Advanced BTF Alias Graphic Card High Power Gold Finger Panjang banget ya Yang bisa ngedeliver Power up to 600W Pantesan aja bre Seri VG BTF-nya ROG Pake GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X Sedangkan buat seri VG TUF Gaming ini Pake GeForce RTX 4070 TI Super 16GB GDDR6X Nantinya bre Kabel 12V APWR Dari Power Supply Gak perlu kalian colok Ke unit VG BTF-nya ini Karena memang Konektornya Udah disiapin Di bagian belakang Motherboard Tapi mob ini juga Bisa kok dipakein Unit VG Card yang lain Yang bukan BTF juga Gitu kan Cuman ya gak mau basir sih ya Beli motherboard Dari Asus BTF Tapi gak pake VG BTF Gitu GPU Power Yang melintang Memelangbuan Gitu kan Prosesornya pake Intel Core i7 14700K RAM-nya pake T-Force Delta RGB DDR5 32GB Dual Channel 6400MHz Yang Wide Edition Tentunya Iya kan Biar senada Tema PC ini Dan storage-nya Kita disini pake WD Black SN850 Dan untuk CPU Coolernya jelas ROG Strict LC360 Wide Edition PSU pake TUF Gaming 750W Yang udah RTX 3.0 Compatible Dan terakhir Buat wadah Atau casingnya Tentu pake casing Yang juga support BTF Ecosystem Itu TUF Gaming GT302 Wide Edition Ini adalah sebuah casing Full tower Yang lumayan ganteng Area depannya tuh Full mesh Biar dapet Airflownya lebih Optimal Sedangkan Set panel yang kiri Full tempered glass Dan yang kanan Masih berdesain Full mesh Biar area perkabelannya Tetap dapet Airflow Selayaknya produk Asus lain Casing ini juga DIY friendly Top panel dan set panelnya Udah screwless Alias tanpa Baut sama sekali Dan terus Buat urusan coolingnya Di paket pembelian Casing ini Udah include 4 buah kipas 14 cm Yang udah pasti ARGB For your information Kalian bisa kok Pake casing dari brand lain juga Asus sendiri ada kerjasama Dengan 7 brand casing Yang udah support BTF Ecosystem Asus nyebutnya sih Sebagai BTF Alliance Gitu kan Kayak Pergrombolan gitu ya Aliansi gitu ya Nah sekarang kita lanjut Ke pembahasan performanya kali ya Pertama tentu kita bahas Performa sintetisnya dulu Disini kita bakal Bandingkan juga sama kedua adeknya Yaitu RTX 4070 Ti Dan RTX 4070 Super Di table pertama ini Kalian bisa liat Perbedaan antara RTX 4070 Ti Super Dengan RTX 4070 Super Bisa mencapai 15%an Sedangkan di table berikut Kita bandingkan RTX 4070 Ti Super Dengan RTX 4070 Ti Selisih performanya Sekitar 7%an aja Gimana menurut kalian? Udah cukup oke belum? Peningkatan antar tipenya Lanjut ke performa Untuk produktivitas Kita tes buat 3D rendering Pertama buat render scene BMW Kalian bisa liat Selisih kecepatan rendernya Bisa 2 kali lipat Antara CUDA render Dan juga Optik render bre Tapi buat scene yang lebih kompleks Contohnya di scene Barbershop ini Selisih performanya Cuma sekitar 60%an aja Alias gak sampai 2 kali lipat bre Terus di pengujian render video Kita coba render video 4K Dengan durasi yang berbeda ya Ada yang 10 menit Dan juga 1 menit Kalau yang durasinya 10 menit Bisa selesai dalam waktu 4 menit 25 detik bre Sedangkan yang durasinya 1 menit Bisa di render dalam waktu 28 detik aja Ini berarti waktu render buat video 4K Kira-kira ya 1 banding setengah ya kan Menurutku harusnya bisa lebih kenceng dari ini sih ya Gimana menurut kalian? Sedangkan buat urusan generate image Kita tes di stable diffusion Bisa generate 1 waifu Dalam waktu 1,5 detik aja 1,5 detik coy Gila Atau sekitar 40 waifu per menit Ini kenceng banget ya Dan sekarang kita masuk ke pembahasan Performa gaming bre Game pertama tentu aja Ya Forza Horizon 5 Yang kita tes di preset extreme Dengan ray tracing extreme juga Dan di LSS masih kita set quality Lagi-lagi kita mau bandingkan performa Antara pake frame generation dan tidak Improvementnya tuh sekitar 20an fps bre Tapi kalo misalkan kalian turunin resolusinya Ke yang lebih rendah Kayak misalkan di resolusi 2K Itu peningkatan fpsnya tuh lumayan berasa Ya sekitar 30-50 fps lah Di game Forza Horizon 5 ini Berkat apa? Fitur DLSS 3.5 Atau frame generation itu bre Next ada game Sayur Pang 2077 Yang kita mainkan di preset ultra Dan ray tracing ultra juga Dan frame generationnya aktif Jadi frame generation atau DLSS 3.5 Tuh kayak fitur di Nvidia Yang bisa nikatin fps di game Secara cuma-cuma ya kan Jadi cara kerja itu kayak Nyiptain frame baru Pakai bantuan AI Dengan cara memperkirakan Pergerakan pixel di sebuah scene Terus pake informasi tersebut Buat menghasilkan frame pengisi Di antara frame yang dirender oleh Si VGA nya bre Dan frame generation tuh bisa Nikatin fps dalam game Sampai 50% ya Up to 50% Contohnya di game Cyberpunk nih Peningkatan fpsnya pas pake frame generation Bisa sampai 20-an fps Bahkan lebih Kalau di resolusi yang lebih rendah lagi Itu peningkatan fpsnya bisa lebih tinggi lagi bre Gokil Di game ini kita bandingkan Antara penggunaan path racing on dan off Jelas secara fps Penggunaan path racing fpsnya tuh lebih rendah bre Tapi kompensasinya tentu Sepadan ya kan Kita bisa dapetin scene yang lebih dramatis dan realistis Ketimbang penggunaan ray tracing biasa Silahkan kalian liat di scene refleksi cahaya di kumbangan air ini bre Nyata banget kan feelnya ya kan Real gitu loh Dan ada satu fitur dari NVIDIA yang sangat membantu para gamers Yaitu NVIDIA Reflex Jadi cara kerja NVIDIA Reflex itu simpelnya ya Ngurangin input lag atau ngurangin latensi di sistem PC kita bre Cara kerjanya adalah meminimalisir antrian render dari prosesor ke GPU Jadi semakin rendah latensi di PC Maka semakin cepet juga ya respon waktu yang dibutuhin di game Dari kita klik mouse ke layar monitor kita Ada beberapa game yang otomatis on NVIDIA Reflexnya Kalau frame generasinya diaktifkan Contohnya kayak di game The Final Dan dampaknya latensi tuh jadi lebih rendah Tapi fpsnya malah meningkat bre Ketimbang NVIDIA Reflex dan frame generasinya di nonaktifkan Jadi NVIDIA Reflex ini bisa kalian pake Mulai dari NVIDIA GeForce 200 series Tenang Dan game yang support udah banyak banget bre Oke bre sebelum usai Kita mau bahas sedikit soal suhu dan power VGA nya Tapi disclaimer dulu nih ya Kita tes di ruangan ber AC dengan suhu sekitar 26 derajat celcius lah Pas kondisi air dahulu walaupun kipas gak muter ya kan Suhunya tuh tetep adem di 37 derajat celcius Dengan TGP jalan di 11 watt aja Ya buat display lah Terus pas kita main game Black Meat Wutong Game Black Meat Wukong di resolusi 4K Dengan preset rata kanan Suhunya masih adem di kisaran 58 derajat celcius Dengan TGP yang lumayan naik turun sekitar 240an watt Dan buat suhu maksimalnya Kita stress test dengan running 4 mark selama 10 menit Hasilnya suhu maksimal VGA ini cuma mentok di 62 derajat celcius aja Dengan TDP yang jalan full load di 285 watt Gokil Dan gimana kesimpulannya? Sebuah inovasi atau teknologi baru emang selalu menarik ya Apalagi teknologi back connect dari ASUS BTF ini Lebih advance ketimbang brand-brand sebelah Karena udah berhasil menghilangkan hampir seluruh kabel Termasuk kabel yang ada di GPU Kabel power GPU-nya maksudnya Masih ada sih yang keliatan tipis-tipis itu kabel water pump-nya Ya itu juga gak keliatan banget sih ya Dengan inovasi ini bisa dibilang VGA dan motherboard dari BTF ecosystem Bakal jadi produk bundling yang eksklusif Alias gak bisa terpisahkan bro Khususnya buat unit VGA-nya sih ya Karena memang udah dikasih port GPU power atau VAPWR-nya Jadinya bergantung banget sama si motherboard dari BTF ecosystem Yang punya port advance BTF break Kalo buat motherboard-nya sih lebih fleksibel ya kan Karena bisa aja dibarengin sama VGA konvensional lain Yang masih pake port GPU power atau VAPWR gitu ya kan Dan soal harga walaupun ini membawa teknologi baru Gak bikin harga produknya BTF ecosystem mahal ya kan Contohnya aja MOBO ini Malah lebih mahal yang Z790 plus wifi non-BTF Terus buat casing-nya juga masih bisa dibilang affordable Buat culutan gitu enggak ya Bahkan yang warna hitam gak nyentuh angka 2 juta Tapi emang buat unit VGA-nya bisa selisih 700 ribuan Antara yang gak BTF dan pake BTF gitu Oh iya bre, di bulan September ini ada promo sensasional September dari Asus Yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 22 September Dengan belanja minimal 3 juta, eh 3 juta di toko pilihan ya kan Kalian bisa dapet 1 kupon undian yang hadiah utamanya RT4060 Ti bro Info lebih lengkapnya ya kalian cek di deskripsi video ini lah ya kan Jadi gimana bre menurut kalian mengenai teknologi back connect ya kan Yang ada di Asus yaitu namanya BTF atau Back to Feature gitu ya kan Coba tulis di kolom komentar Yang bikin PC jadi lebih rapi tanpa adanya kabel gitu ya kan Menarik sekali sih tapi harganya tidak menarik pasti buat kalian Yang kalau makan aja Bungkusnya dibuang ya iya loh maksudnya Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang orang putih kalau bukan merah lagi kan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Eh jangan lupa Video selanjutnya, bye bye Sub indo by broth3rmax